Intro Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Jumper, Jawa Timur menggelar penyemprotan disinfektan masal di 31 kecamatan. Kegiatan ini mengerahkan 3 mobil gunner berkekuatan 20.000 liter dan 5 unit mobil taktis. Penyemprotan disinfektan dimulai dari 3 kecamatan kota, yakni kecamatan Patrang, Kaliwates, dan Sumber Sari. Ketiga kecamatan ini merupakan zona merah dan tinggi mobilitas warga. Kegiatan ini sebagai upaya untuk sterilisasi zona merah dan mencegah penyebaran virus corona. Bagaimana cara kami berusaha terus bahu-membahu bersama PMI Kabupaten Jumper dan PMI Jawa Timur, Jawa Timur, serta dibantu oleh teman-teman TNI Mori, serta para relawan untuk melakukan penyemprotan ini. Tujuannya adalah bagaimana kita turun dari levelnya. Karena saat ini kita masih di level 4, yang ini berdampak sekali terhadap ekonomi, karena levelnya semakin tinggi, semakin ekonomi, semakin sulit untuk bergerak. Penyemprotan dilakukan selama 2 hari dengan dibantu 65 personil PMI. Yang terpenting lagi tentu ini memberikan masukan kepada masyarakat bahwa COVID itu masih ada, COVID itu masih ada dan kita perlu kuas pada, dan masyarakat diharapkan harus mentah hati daripada protokol kesehatan yang dilakukan. Petugas juga mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan, dan menghimbau kepada warga untuk berperan aktif dalam penyemprotan secara mandiri. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur